Setelah kegiatan dari Porto beberapa waktu lalu. Masa gabungan mahasiswa dan pengurus jabah olahraga beruntuk rasa di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kroni Sulewesi Tenggara, sering pagi. Beruntuk rasa ini sebagai bentuk protes mosi tidak percaya kepada kepengurusan Kroni yang sangat amburadul saat ini. Selama alpian anak mantan gubernur Sultra Limazi menjabat Ketua Kroni, tidak ada transparansi angkar. Yang ditugas ke pengurusan Kroni saat ini tidak memiliki visi misi yang jelas untuk memajukan olahraga di Sulawesi Tenggara. Dalam tuntutan, Masa mendesak Ketua Kroni Alpian untuk segera mengundurkan diri karena dinilai gagal memimpin Kroni Sultra. Dengan berbagai problem, karena ini kali kedua kami hadir di Kroni Sultra, hampir sama persoalan yang kami bawa, karena yang pertama, banyak para atlet yang ingin ikut bertanding di kancah nasional. Hari ini kita lihat realitanya mereka tidak terfasilitasi dengan baik. Padahal pemerintah daerah sudah mengontorkan anggaran melalui Kroni Sultra. Pemerintah berharap bahwa Kroni Sultra bisa menyalurkan dengan semestinya kepada para atlet-atlet atau perwakilan cabang-cabang olahraga yang ingin ikut bertanding di kancah nasional. Kami juga menduga adanya duga kasus korupsi yang dilakukan oleh Ketua Kroni dan para jajarannya. Karena kami melihat realitanya di bawah kepemimpinan Alpian Taupan adalah eks-mantan gubernur Suas Tenggara, yang hari ini kami nilai mereka gagal membawa Kroni Sultra. Setelah menyerahkan surat nosi tidak percaya kepada perwakilan pengurus Kroni, Masa membubarkan diri kemudian tertib. Lagu Sali melaporkan dari Kendari. Terima kasih.